Halo sahabat jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya keseberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian disitu. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul tiga pagi datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat ia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa, mereka katanya, tenanglah, inilah aku, jangan takut. Lalu Petrus berkata, Tuhan jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun redah. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, Sesungguhnya engkau putra Allah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Umat beriman yang saya kasihi, Umatku yang berada di parokisan Tuhan Tenius Depa Dua Kali, Yang ada di rumah masing-masing, Dan umat beriman yang ada di gereja ini, Menjadi petugas-petugas istimewa Misa Live Streaming Minggu Biasa ke-19, Yang saya kasihi pula. Bahkan siapapun umat beriman yang mengikuti Misa Live Streaming Minggu Biasa ke-19. Hidup yang kita jalani kadang-kadang berada di tengah-tengah arus dan gelombang dasyat yang mengguncang dan menakutkan. Seperti yang dialami oleh para murid, mereka terguncang, terombang-ambing oleh angin sakal di malam hari. Hal ini mengindikasikan bahwa hidup malam hari, hidup dalam kegelapan, Kadang-kadang mengguncang kita karena gangguan setan dan kekuatannya melumpuhkan jati diri kita sehingga kita terserang ketakutan. Menghadapi hal-hal tersebut, kita menjadi tidak berdaya dan membutuhkan pertolongan. Pertolongan mana menyadarkan kita bahwa sungguh kemanusiaan kita masih terbatas, rapuh, bahkan mudah hancur. Kalau terpisah dari Tuhan Yesus, terpisah dari kekuatan ilahi. Maka kita membutuhkan kehadiran, bantuan, dan penyelenggeran ilahi untuk mengurusi hal-hal yang tidak terjangkau oleh kekuatan dan kuasa manusia. Dan hal tersebut oleh bacaan Injil secara tegas memberikan inspirasi kepada kita semua. Pertama, Yesus mengajak kita untuk bersikap tenang. Di tengah pergumulan dan permasalahan hidup, Yesus menyeruhkan, tenanglah, jangan takut. Sambil membangun ketenangan dan ketidaktakutan, Yesus juga mengajarkan tentang kehadirannya. Tenanglah, jangan takut, ini aku. Maka kita hidup membutuhkan keheningan. Hidup membutuhkan waktu suci, waktu tenang untuk hadir di hadirat Tuhan. Sehingga sangat indah gereja kita selalu memberikan ruang-ruang suci untuk membangun adorasi dan kontemplasi. Hadir di hadirat Tuhan untuk tenang, jangan takut, dan mengalami kata-kata Tuhan. Ini aku. Maka mudah-mudahan di tengah kesibukan kita semua sebagai umat beriman, masih ada ruang sunyi untuk kita hadir di hadirat Tuhan. Untuk mendengarkan suara Tuhan. Tenanglah, jangan takut. Ini aku. Yang kedua, Tuhan selalu pasti membantu kita manakala kita berseru. Dan itu dilambangkan dengan seruan Petrus yang kurang lebih meragukan kehadiran Tuhan. Sehingga dia berkata, Tuhan jika engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Sebenarnya kita tidak mau mencobai Tuhan. Tapi karena Tuhan begitu baik, Tuhan tidak melihat pencobaan itu. Dan dia menyapa Petrus, mari datanglah. Hal yang positif, Yesus selalu melihat apa yang baik, apa yang indah dari pribadi kita. Ketika Petrus mengatakan, saya mau datang kalau engkau itu Tuhan. Maka Yesus bilang, mari datanglah. Artinya apa? Tuhan tidak pernah menolak orang yang mau datang kepadanya. Sekalipun dia berdosa, dia bercacat, dan dia tidak layak. Tuhan selalu berkata, mari datanglah. Sama seperti nanti kita dalam komunikudus, kita berkata kepada Tuhan, Ya Tuhan saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Artinya apa? Yesus mau menerima kita. Maka hidup kita sebagai orang beriman, hendaknya dicirikaskan oleh rasa saling menerima. Bukan saling menolak, saling mengampuni, bukan saling menghakimi. Mari datanglah. Dan Petrus mendapatkan kesempatan untuk datang kepada Yesus. Sayangnya, Petrus juga digoda oleh keraguan dan kecemasan. Dia tidak berfokus pada Yesus, dia berfokus pada perjalanan yang digoyang dan digoncang oleh ombak. Maka kita diharapkan fokus pada Yesus. Karena itu Petrus, karena tidak fokus pada Yesus, dia mulai berjalan dan tenggelam. Maka ketika dia tenggelam, dia juga masih bersuara, Tuhan tolonglah aku. Dan Tuhan memang baik-baik punya. Maka dia tidak menolak orang yang minta tolong. Maka dia mengulurkan tangannya dan berkata, mengapa engkau kurang percaya. Tuhan siap menolong, asalkan kita berseru dalam ketidakberdayaan kita. Tuhan tolonglah aku. Siapapun kita, ketika kita berseru dengan hati yang bergantung pada Tuhan. Tuhan tolonglah aku, pasti Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita dari jurang ketidakberdayaan, dari ketenggelaman kehidupan akibat goncangan angin sakal. Dan Tuhan mengangkat tangan kita, memegang tangan kita dengan kerkuat dan membawa kita ke perahu keselamatan, perahu kehidupan. Maka bersama Tuhan tadi, ketika Tuhan naik perahu bersama Petrus, redalah angin sakal itu. Artinya apa? Tuhan siap menolong, manakala kita berseru. Dan Tuhan memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa selamat ketika dia bersama-sama dengan kita. Yang dalam bahasa kita, dia adalah Immanuel yang siap menjaga, memelihara hidup kita. Umat beriman yang terkasih, khususnya umat yang ada di paroki Santo Antonius Depa dua kali. Kita sekarang tetap dalam masa pandemi yang belum berakhir. Masa pandemi ini sangat didamis. Minggu lalu kita sudah zona hijau, sekarang kita kembali ke zona merah. Sehingga gereja ini tertutup untuk kenormalan baru, dikunjungi oleh kurang lebih satu wilayah rohani per minggu. Sekarang kita kembali ke kenormalan lama, karena sudah sangat berbahaya, manakala kita berkumpul dengan orang yang sebanyak-banyaknya. Tetapi mudah-mudahan kita tetap memiliki hati yang tajam untuk selalu bergantung pada Allah, selalu mengandalkan Allah, selalu datang pada Allah, selalu mengulurkan tangan pada Allah, dan selalu berdoa. Tolonglah aku ya Tuhan, dalam apa? Semangat, ketidakberdayaan yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga banyak kali saya katakan kepada kita, tidak usah sombong. Tidak usah sombong di hadapan Allah. Semuanya cuma titipan. Maka karena semuanya cuma titipan, mari bergabung dalam persekutuan iman. Yang dalam bahasa minggu lalu, bersaudara, berbela rasa, dan bekerja sama. Sama dengan Yesus yang memegang tangan Petrus dan menghantarnya ke perahu kehidupan. Perahu keselamatan. Begitupun kita, kita mudah-mudahan punya semangat iman yang punya tangan terulur untuk bekerja sama. Yang dalam masa-masa sekarang, kita simbolisasikan dengan bekerja dan bekerja sama. Mengelola lahan misi Watu Pinantik. Maka besok ada kesempatan lagi bekerja sama. Maka saya banyak, saya sudah katakan berkali-kali bertobat. Bertobat orang-orang yang kurang peduli dan tidak mau mengulurkan tangan untuk sedikit kotor, bekerja sama, mengelola lahan yang kita sebut nanti cagar kehidupan. Itu bagaikan perahu yang Tuhan sendiri hadir. Dan lahan itu adalah cagar kehidupan. Dimana ada pengorbanan, ada kerja keras, ada persaudaraan, ada solidaritas sosial. Yang kita coba tumbuh kembangkan dalam pembangunan persekutuan kita sebagai umat beriman. Maka jangan takut datang ke tempat itu. Dan jangan takut bekerja sedikit kasar dan sedikit lelah untuk datangnya kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan yang melihat itu semua akan mengulurkan tangannya. Dengan tangan sucinya dia akan ulurkan. Memegang tangan kita yang kotor, tidak mampu, tidak berdaya. Dan dia akan memberkati tangan kita agar tangan kita menjadi tangan berkat, tangan sukacita, tangan kehidupan. Yang boleh kita bawa pulang ke dalam persekutuan keluarga, wilayah rohani, desa masyarakat, dimanapun kita berada. Tenanglah aku ini jangan takut. Dan ketika Yesus ada di perahu, semua orang yang di perahu itu menyembah dia dan berkata, engkau sungguh anak Allah. Maka kita tetap yakin Yesus yang adalah anak Allah selalu mengajak kita tenang, mengajak kita datang kepadanya dan siap menolong kita. Dan kalau kita punya spiritualitas demikian, ada banyak perkembangan kehidupan. Ada sejahtera, ada damai, ada sukacita dan ada keselamatan. Semoga kita mampu menjadi demikian. Amin. 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 Amin.